Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, siang mau dari Wear.id atau Wear.in Asia di Quick Kids kali ini gue akan memberikan first impression sekaligus unboxing gue terkait si Sunto 5 yang terbaru yaitu Sunto 5 Pick Let's check it out Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya Biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya Oke, langsung kita mulai aja proses unboxingnya ya Dimana kalau dilihat dari boxnya itu Ini tulisannya hanya ada di bagian kecil nih di belakang Sedangkan kalau di depannya itu ya Sunto doang gitu Design for adventure since 1936 Oke, tinggal di geser seperti ini Gue keluarin ya Dan kita buka Oke Simplistic banget Bahkan kayak boxnya ini putih tanpa ada kayak ornament-ornament atau gimmick-gimmick apapun Kita lihat dulu di dalamnya tuh bisa dapet apa aja Ini ada Manual book Oke lah manual booknya gak usah gue buka lebih jauh lagi Terus disini ada charger Chargernya kita lihat oke Chargernya ternyata masih sama ya dengan pendahulunya Ini capitan seperti ini Oke Dan kurang lebih ini yang didapet Straightforward Bener-bener cuma buku panduan Charger Dan Si jamnya itu sendiri gitu Oke, sekarang kita langsung aja nih Cobain feelnya dari si Sunto 5 Peak Satu hal yang gue ngerasa beda dibandingkan dengan Sunto 5 pendahulunya yang pernah gue coba Yaitu Dari Sisi Deket dari strapnya ini Kalau misalnya yang dulu tuh kayak keras Desainnya beda Jadi kalau misalnya yang disini tuh bisa lebih di-band Lebih bandable Jadi Pas lu taruh Kalau misalnya yang Sunto 5 Yang dulu tuh dia bakal kayak berdiri sendiri Karena secara strap dia tuh ada bagian yang kerasnya Direket bezelnya kalau misalnya Sunto 5 Peak Itu bisa flat seperti ini Karena dia lebih bandable Jadi menurut gue ya Musihnya sih lebih nyaman ya Dan disini ada tulisan Made in Finland Nah Buat lu yang belum tahu Kalau misalnya Sunto itu memang sebagian ada yang Buatannya masih dari Finland Tapi bukan berarti yang tidak dibuat dari Finland Itu Itu Sunto palsu ya Seperti itu Terus Ini ada heart rate sensornya Terus kita coba Oh ya Ini ada Untuk Apa namanya Tombolnya itu ada Tiga di kanan Dua di kiri Semuanya dari plastik ya Tentu beda Kalau misalnya lu pake yang si Sunto 9 Peak Harganya kan juga hampir dua Atau tiga kalinya gitu Jadi kayak secara bahan juga Masih beda Jadi materialnya ini Lebih plastik Karena si Sunto 5 tuh Lebih untuk Entry level sih Kalau dari Menurut pendapat gue Untuk urusan harganya gitu Oke Tadi gue sempat nge-post dikit Karena ternyata pas dari Keluar dari boxnya itu Masih Nol banget ya Jadi gue mesti nge-charge Beberapa saat Gue langsung kasih liat aja Ini tombol kirinya Kalau dipencet Dia gue entah ganti nih Ada status dari tanggal Battery percentage Terus kalau yang ini Hmm Oke gue agak kelupan yang bagian nih Tapi yang jelas Setiap kali kita Mencet tuh ada kayak Semacam kayak Haptic touchnya semacam Jadi ada kayak getaran-getarannya Terus ini untuk menu Menu Oke Lo bisa liat disini Menunya Hampir gak ada Bedanya ya Dibanding dengan si Sunto 5 pendahulunya Kalau menurut gue Terus Ada navigation Navigation nya juga Berdasarkan research gue Ini gak ada Map tentu lah ya Karena ini kan Masih entry level Levelnya Hmm Terus Adanya apa ya Breadcrumb Breadcrumb navigation gitu Oke Disini juga ada Katanya ada 80 Jenis olahraga Gue kasih liat aja Ada running Cycling Basic Nah Lo bisa liat lebih lagi disini Semoga lo bisa ngeliat ya Di video ini Walaupun emang agak Sedikit gelap Ya emang Layarnya sunto Emang dari video ke video Gue selalu komenin Layarnya ini agak dim gitu Gue sih gak Ngerasa ada perbedaan Yang signifikan ya Feel dan first impression Gue antara si Sunto 5 pendahulunya Sama yang Sunto 5 pick Yang sekarang Di samping Cuman ya Tampilan dari bezelnya Terus dari strapnya Yang agak beda Mungkin nanti Kalau misalnya Ada video lanjutannya Itu gue bisa Lebih ngomong banyak Mungkin ngomongin Akurasinya Entah itu dari GPS dan heart rate Selebihnya sih Ini soalnya sama ya Kita liat disini Juga untuk settingan Settingannya Gak ada yang Baru atau gimana Oke Overall segitu dulu aja First impression gue Terkait si Sunto 5 Kalau menurut gue sih Secara tampilan Ini Masih sama Persis banget ya Nanti mungkin Kalau ada video lanjutannya Baru gue bisa ngomong Lebih banyak Terkait fitur-fitur Tambahannya Tapi yang jelas Dia itu Sudah memiliki Yang namanya Tour mode Dan Macem-macem lah Untuk mode-mode Baterai Yang intinya Untuk Menghemat Baterai Jadi lu bisa Kayak Expedisi Atau enggak Olahraga Outdoor Yang Durasinya Lebih panjang Lagi Tanpa Harus Kepikiran Baterainya Abis Oke Segitu dulu aja Obrolan singkat gue Terkait si Sunto 5 Peak Kalau misalnya Ada pertanyaan Tentang bagian apa Yang pengen gue Review Atau enggak Bagian mana lagi Yang masih bikin lu Bingung Langsung tulis di kolom Komentar aja Atau enggak DM di Instagram At where in Asia official Karena akan membantu Proses review gue juga Terkait si Sunto 5 Peak ini Thank you and Until next time Sub indo by broth3rmax